PEMBELOKAN ARAH HANGIN Sehingga menimbulkan pengurangan kecepatan dan terjadinya penumpukan masa udara atau awan kolum munimbus sehingga mengakibatkan curah hujan tetap tinggi. Namun demikian, kondisi cuaca tersebut tergolong masih dalam taraf wajar dan normal sehingga masyarakat tidak perlu cemas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk hari ini diperkirakan untuk wilayah Kepri dan khususnya Batam pada umumnya nanti di pagi hari kami prediksi cuacanya akan hujan lokal. Dan di siang hari pun juga akan terjadi hujan lokal. Jadi hujannya terjadi di sebagian wilayah saja, tidak secara menyeluruh. Sedangkan di malam dan dini hari, untuk hari ini dan esok hari kami perkirakan cuaca di wilayah Kepri pada umumnya kita prediksi akan berawan. Sedangkan untuk himbauan kepada masyarakat, kami himbau karena yang memang paling berpotensi sangat berbahaya itu adalah ketinggian gelombang untuk saat ini di wilayah perairan Natuna, Lingga, dan Tarempa. Jadi untuk masyarakat kami himbau agar tetap berhati-hati karena ketinggian gelombang sekitar berkisar antara 0,2 hingga 1,3 meter di wilayah perairan Natuna, Anambas, dan Liga. Dengan adanya kenaikan tinggi gelombang tersebut, ia menghimbau agar masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut dan paranelayan selalu waspada dan berhati-hati terhadap gelombang tinggi yang bisa muncul secara tiba-tiba, disertai dengan awan gelap dan angin kencang yang dapat mengancam keselamatan. Tim Liputan Diamond TV mengaporkan dari Batam ke Pulauan Rio.